Maka ada bom. Coba anda perhatikan, bom pagi siap ditangkap. 6 orang dibunuh sudah berapa bulan? Kedatau siapa yang dibunuh. Itu bukti operasi itu. Dan kami insya Allah punya data-data itu ada. Sekarang kami lagi susun dalam bentuk buku putih 2 jilid. Karena tebal, jadikan buat 2 jilid. Jilid pertama itu summary dan jilid kedua itu data-data. DP3 melakukan langkah-langkah kompasi setelah mengamati secara kermat. Sikap, kehidupan, dan penanganan pasus oleh pemerintah dan konas hau. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bantan anggota DPR mengungkap polisi yang membunuh 16 kar FPI ternyata membawa surat tugas. Aparat polisi yang membunuh 16 kar FPI, pengawal HP Disik Syihab, membawa surat tugas. Demikian dikatakan oleh ex-anggota DPR, Joko Edi Abdurrahman, di akun twitternya, Ed Joko Edi Abdurrahman, itu menunjukkan perencanaan pembunuhan HRS yang selamat karena enam anak buahnya menghadang polisi. Ungkap Joko Edi. Keterlibatan anggota polisi dalam pembunuhan 16 kar FPI, kata Joko, diumumkan sendiri ke Polda Metro Jaya Fadil Imran. Lalu baru beberapa jam setelah itu, Polda Metro Jaya, siaran pers, mengatakan mereka telah membunuh 16 kar FPI lengkap dengan mayatnya. Kata Joko, berdasarkan KUHP pasal 340, pembunuhan berencana ancaman hukumannya mati, kalau pembunuhan berencana ada aktor intelektualnya. Polda Metro dan Pangdam Jaya, tak terlupakan, berada di dalam mobil Land Cruiser, menjadi objek undang-undang nomor 26 karena menyangkut Polri dan TNI. Untuk mengusut kasus pembunuhan 16 kar FPI, kata Joko, menggunakan undang-undang nomor 6 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, sehingga pengusutan lebih mudah karena dilakukan secara TGPF atau dengan tim gabungan pencari fakta. Tidak ada ewo-pakewo, tapi jika dilakukan dengan KUHP akan repot, seperti mengusut koneksitas. Untuk membalik masalah, sempat baris krim mentersangkakan korban menjadi korban kriminal adalah yang menembak-menembak polisi, kemudian tewas. Setelah dikritik oleh publik, acara mentersangkakan korban dibatalkan sendiri oleh baris krim. Menjadikan korban tersangka, tewas itu tidak dalam KUHP, begitu tulis Joko Edy. Selain itu, seperti diketahui bahwa tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 16 kar FPI telah meluncurkan buku putih TP3 terkait penembakan 16 kar FPI di tol Jakarta Cikampek, km 50. Tim TP3 mengklaim buku tersebut menyajikan sejumlah hasil temuan, termasuk soal temuan keterlibatan kekuatan bersenjata lain dalam kasus itu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh sekretaris TP3 Marwan Matubara dalam menjumpa pers peluncuran buku putih TP3 yang disiarkan lewat Youtube Rabu 7 Juli yang lalu. Buku itu disusun dan diterbitkan oleh TP3. Marwan Matubara menjelaskan, misi pokok TP3 adalah melakukan pengawalan dalam menjalankan misinya. Misi itu antara lain menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun penegak hukum sehubungan dengan kasus pembunuhan 16 kar FPI di km 50. Keberadaan TP3 menurut Marwan adalah perwujudan peran serta masyarakat yang oleh Pasal 100 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 memang diberikan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Marwan juga melanjutkan, buku putih TP3 itu banyak membeberkan fakta dan analisis yang belum pernah dibuat media masa terlebih media arus utama atau mainstream. Buku itu akan menyajikan hasil temuan dan kajian bahwa pembunuhan terhadap enam pengawal HRS bukan merupakan tindak pidana biasa dan bukan dilakukan hanya oleh polisi, namun melibatkan kekuatan bersenjata lain dan aparat negara lain secara sistematis. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap enam pengawal HRS merupakan kejahatan yang memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga merupakan pelanggaran HAM berat yang mengharuskan diselenggarakannya pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Buku putih itu menurut Marwan sebagai bagian dari ITR TP3 mencari dan mengungkap kebenaran menyampaikan fakta dan kajian secara tertulis. Buku putih itu juga merupakan jawaban atas Jokowi yang mempersilahkan TP3 menyampaikan temuan dan hasil kajian untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penuntasan peristiwa itu. Janji Presiden untuk menangani perkara ini secara transparan, adil, dan dapat diterima oleh publik hanyalah mungkin jika pengadilan HAM digelar serta menggunakan Fasilitas Undang-Undang No. 26 tahun 2000 yang memberikan kesempatan untuk dapat mengajak peran serta TP3 dan masyarakat pegiat HAM sebagai anggota ad-hoc penyidik, ad-hoc penyelidik, dan ad-hoc penuntut umum, serta hakim ad-hoc dalam pengadilan HAM yang jika nanti akan benar-benar diselenggarakan. Selain itu, hal yang lebih penting adalah bahwa buku putih ini dapat menjawab pertanyaan publik, perihal bagaimana dan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa itu. Sebelumnya, Komunasan telah meminta TP3 membawa ke polisi jika memang punya bukti ada eksekutor lain dalam peristiwa kilometer 50. Kalau TP3 menyampaikan ada kemungkinan eksekutor lain dan memiliki bukti yang memperkualahat itu, sebaiknya dibawa ke polisi untuk menambah lengkapnya penyidikan kepolisian terkait peristiwa Karawang itu. Setelah melakukan proses investigasi, BK dan juga tim mengklaim tidak menemukan eksekutor lain atau ciri-ciri yang dimaksudkan oleh TP3. BK sendiri merupakan Komisioner Komnastam dan Komnastam menemukan pasukan bersenjata yang bersiaga di beberapa titik untuk pengaman jalur vaksin COVID-19. TP3 mengungkap bahwa ada kekuatan bersenjata lain yang terlibat di kasus kilometer 50. Tim pengawal peristiwa pengeluhan TP3 6 Laskar FVI meluncurkan buku putih TP3 terkait penembakan 6 orang Laskar FVI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Tim TP3 mengklaim buku ini menyajikan sejumlah hasil temuan termasuk soal temuan keterlibatan kekuatan bersenjata lain dalam kasus tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh sekretaris TP3 Marwan Batubara dalam jumpa pers peluncuran buku putih TP3 yang disiarkan lewat Youtube pada Rabu 7 Juli. Buku ini disusun dan diterbitkan oleh TP3. Marwan Batubara sendiri menjelaskan misi pokok TP3 adalah melakukan pengawalan dalam menjalankan misinya. Misi tersebut antara lain menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun penegak hukum sehubungan dengan kasus pembunuhan 16 Laskar FVI di kilometer 30. Misi tersebut antara lain menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun para penegak hukum sehubungan dengan kasus pembunuhan 16 Laskar FVI di kilometer 50. Keberadaan TP3 menurut Marwan adalah perwujudan, peran serta masyarakat yang oleh Pasal 100 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 memang diberikan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Marwan juga melanjutkan, buku putih TP3 ini banyak membeberkan fakta dan analisis yang belum pernah dibuat media masa terlebih media arus utama atau mainstream. Buku ini akan menyajikan hasil temuan dan kajian bahwa pembunuhan terhadap enam pengawal HRS bukan merupakan tindak pidana biasa dan bukan dilakukan hanya oleh polisi saja namun melibatkan kekuatan bersenjata lain dan aparat negara lain secara sistematis. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap enam pengawal HRS merupakan kejahatan yang dimana memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap manusia sehingga melupakan pelanggaran HAM berat yang mengharuskan diselenggarakannya pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Terima kasih telah menonton!